Beban subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2024 diperkirakan kian membengkak seiring melemahnya nilai tukar rupiah yang dibarengi dengan gejolak harga komoditas energi dunia. Mengutip data APBN 2024, anggaran subsidi energi yang dialokasikan tahun ini mencapai 186,9 triliun rupiah terdiri dari subsidi BBM dan LPG 113,3 triliun rupiah dan subsidi listrik 73,6 triliun rupiah. Nilai tersebut belum termasuk besaran kompensasi energi baik BBM maupun listrik. Pemerintah mendorong badan usaha terkait untuk berinovasi guna memastikan subsidi dan kompensasi energi lebih tepat sasaran. Pertamina misalnya, badan usaha milik negara yang bertanggung jawab dalam pendistribusian dan penjualan BBM dan LPG subsidi melalui anak usahanya, Pertamina Patraniaga meluncurkan program subsidi tepat yang mewajibkan pembeli mendaftarkan identitasnya sebelum bisa mengakses sumber energi yang disubsidi pemerintah. Dalam forum Coffee Morning Energy Edition bertajuk dilema subsidi di tengah lesunya daya beli warga yang digelar oleh CNBC Indonesia, Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patraniaga, Mars Ega Legowo Putra menyebut, dalam menerapkan konsep subsidi tepat, pihaknya fokus pada tiga dimensi. Yang pertama, dari sisi penerima atau masyarakat pihaknya memastikan subsidi disalurkan pada mereka yang berhak menerima. Yang kedua, menjaga akuntabilitas pemerintah dengan mempertahankan alur kas pemerintah maupun badan usaha serta tidak menimbulkan kegaduhan dalam implementasinya. Dan yang ketiga, memastikan transaksi tidak menyulitkan masyarakat dan menjaga keamanan data masyarakat. Pihaknya menjelaskan, program subsidi tepat menjadi konsep yang paling sesuai berdasarkan regulasi, keinginan, dan kemampuan masyarakat. Sistem subsidi tepat ini, yang pertama, kita bisa mengurangi ruang orang-orang yang ingin menyalahgunakan, setidaknya itu. Karena kalau kita berbicara bahwa 100% tidak ada penyalahgunaan, kami belum bisa meniklir itu. Karena pasti pihak-pihak yang punya niat tidak baik itu mencari celah. Tetapi setidaknya ruangnya semakin sempit. Yang kedua, kita juga melihat bahwa kita sudah bisa mengidentifikasi kalau pengguna LPG itu by name, by address. Kalau pengguna BBM itu by nopolnya, by owner-nya, by plat nomornya, dan mungkin by perilaku pembeliannya. Sehingga apabila ada indikasi-indikasi ketidaknormalan transaksi itu, dengan cepat kita bisa mendeteksi. Sedangkan untuk listrik, PLN menjelaskan, subsidi dan kompensasi listrik disalurkan melalui 38 golongan tarif subsidi. Berdasarkan data pelanggan per Januari 2024, jumlah pelanggan subsidi mencapai 40 juta pelanggan. Sedangkan, kompensasi listrik diberikan pada 49 juta pelanggan. PLN berupaya memastikan subsidi tempat sasaran dengan menjalin kerjasama dengan Kemensos untuk mengintegrasikan data pelanggan PLN dan data terpadu kesejahteraan sosial. Mungkin kami, PLN ini agak lebih mudah dibandingkan dengan saudara kembar kami di Pertamina, Pak, untuk menyalurkan subsidi tempat sasaran. Karena kami ini by name by address ya, jadi listrik itu kan gak bisa dibawa kemana-mana, Pak. Kalau mau ke rumah itu ya ke rumah itu gitu. Dari rumah itu gak bisa di, mungkin apa namanya di, apa, di kristalkan kemudian dibawa kemana rasanya enggak ya. Jadi kami lebih mudah, sudah by name by address. Nah ini kami sudah mengelompokkan, ini sesuai dengan peraturan pemerintah tentunya. PLN atau ini sesuai dengan permen ESDM nomor 8 tahun 2023 bahwa golongan tarif listrik itu dibagi menjadi 38 di mana 25-nya, 25 tarif ini, inilah yang mendapatkan subsidi. Nah 13-nya yang warna hijau, inilah yang namanya mendapatkan kompensasi tadi, whatever lah ya, apakah subsidi kompensasi ininya, dua-duanya tetap dibantu oleh pemerintah. Dalam forum Coffee Morning kali ini, turut hadir perwakilan pemerintah dan parlemen. Pertemunya seluruh stakeholder ini diharapkan mampu menghadirkan usulan kebijakan yang sesuai dengan kemampuan pemerintah dengan tidak membebankan masyarakat. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dadan Kusdiana menyebut, berbagai inovasi untuk memastikan penyaluran BBM subsidi ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan energi sesuai peruntukannya. Subsidi energi yang menggunakan dana APBN harus dapat dipertanggungjawabkan mengingat jumlahnya yang terbatas. Yang kita tunjukkan di sini adalah bahwa kebijakan ini konsisten, kita ingin memastikan dengan kemampuan keuangan dari pemerintah, yang ini nanti subjek kepada kenapa kita sekarang melakukan transformasi, kenapa kita melakukan perbaikan. Karena kemampuan keuangan pemerintah itu kan tidak terbatas. Ini yang harus kita pahami. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Edi Suparno. Menurutnya, diperlukan adanya perumusan untuk menentukan kategorisasi penerima subsidi yang memang layak dan berhak menerimanya. Selain itu, untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM dan LPG yang selama ini masih banyak impor, diperlukan akselerasi pengembangan energi terbarukan. Nah, jadi kita kalau melakukan pengurangan subsidi energi, usulan kami tentu yang sudah dibahas, satu melalui revisi perpres 191-2014. Kami sudah sampaikan berkali-kali, mungkin Pak Dadan juga atau bosan dengar kami bicara itu terus. Nah, kita tetapkan kriteria penerima subsidinya, siapa saja yang boleh, siapa saja yang berhak. Kedua, kita berikan sanksi hukum bagi yang membeli dan bagi yang tetap menjual di luar kriteria tersebut. Kemudian kita lakukan akselerasi transisi energi. Yang jelas dengan akselerasi transisi energi, kita mengurangi impor bahan bakarnya. Tetapi apakah itu mengurangi beban subsidi? Belum tentu, Ibu Bapak. Karena apa? Bahan bakar, bahan dari yang sekarang kita miliki dengan yang dari energi terbarukan, belum tentu energi terbarukan itu lebih murah. Pelaku usaha mengakui, ruang diskusi semacam ini memang diperlukan, agar berbagai kepentingan yang hadir dapat saling berkolaborasi untuk merumuskan kebijakan, sehingga menghasilkan usulan maupun kebijakan yang efektif, dan tentunya mengedepankan kepentingan masyarakat. Forum seperti ini bagus sekali, karena ini forum banyak sekali lapisan elemen masyarakat, dari legislatif, dari pemerintahan, dari LSM, dari pengaman, dan lain-lain, sehingga kita bisa saling memberikan informasi dan keterbukaan. Kita juga bisa menyerap aspirasi pandangan-pandangan dari berbagai macam aspek, dan juga tentunya kita bisa melihat sebetulnya titik temunya ada di mana, karena masing-masing pihak ini tentunya mempunyai niat yang baik, niat yang baik untuk memberikan layanan yang terbaik, dan tentunya untuk mendukung pembangunan nasional. Dan konteks kemenangan subsidi energi ini tentunya semuanya tetap sepakat, bahwa ini harus tepat sasaran, itu yang penting. Karena juga subsidi ini nilainya cukup besar, dan kebutuhan dan kemampuan pemerintah tentunya ada keterbatasan untuk ini. Namun yang terpenting, subsidi ini akan memberikan nilai benefit yang sangat maksimal buat masyarakat, dan ini konsepnya seperti apa. Berbagai konsep-konsep dan masukan ini tentu akan memperkaya. Kami khususnya Pertamila Salakubadana Usaha untuk memperbaiki, melakukan improvement-improvement terhadap sistem yang telah kita kembangkan saat ini. Subsidi energi memang masih dibutuhkan, terutama oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Namun langkah-langkah pengendalian penyaluran energi subsidi secara efektif juga perlu segera dirumuskan demi menjaga kesehatan keuangan negara yang kian mengkhawatirkan. Tim Liputan, CNBC Indonesia Terima kasih. 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 Terima kasih.